Jin dan manusia, jadi kalau kita nih, kalau antara kita sama kita, saternya itu baju, nih gak kelihatan auratnya ya, gara-gara kita pakai apa? Pakai baju, kalau kita buka semuanya, kenapa? Kelihatan aurat, ini lagi begini gak kelihatan, tapi jin itu bisa ngeliat apa gak sih? Jin kan makhluk yang kita gak bisa ngeliat dia, dia bisa ngeliat kita. Kalau lagi begini, jin gak ngeliat juga, ini kalau lagi pakai baju, jin gak kelihatan. Cuman kalau antum lagi buka baju, jin ngeliat. Tapi jin itu tetap gak bisa ngeliat aurat kita, kalau kita, apa? Iza dakhala ahaduh mulkhala, apabila masuk kamar mandi, anyakula membaca bismillah. Jadi kalau kita masuk kamar mandi, kita buka bismillah. Kita buka waktu kita atau waktu kita masuk kamar mandi, baca doa waktu mau masuk kamar mandi. Bismillah. Paling pendek, nanti lebih panjangnya Allahumma ini, A'udhubika, minalkubuthi wal. Paling pendek baca bismillah. Antum masuk kamar mandi, bismillah. Masuk pas buka baju, telanjang bulat, jin gak ngeliat. Aurat kita, walaupun telanjang bulat, gak kelihatan sama jin. Tapi kalau antum masuk kamar mandi nih, gak pakai baca, gak menyebut nama Allah. Dilihatin sama jin. Demen gak dilihatin sama jin? Kita lagi mandi, dilihatin sama temen malu apa gak? Dilihatin lagi mandi, telanjang bulat, ngeliatin. Kita nya malu. Terus, kalau sama jin, dilihatinnya bahaya. Kenapa? Kata para ulama, Kalau siapa auratnya sering dilihat sama jin, salah satunya suka lupa. Gara-gara auratnya sering dilihatin jin, suka lupa. Kita ngapal suka lupa, suka lupa, ternyata salah satunya itu dia. Gara-gara kalau masuk kamar mandi, gak apa? Gak baca bismillah. Jadi kebiasaan, jangan masuk kamar mandi kecuali menyebut nama Allah. Bismillah. Nah ini, lihat. Antara aurat manusia dengan pandangan jin itu terhalang apabila mereka masuk kamar mandi baca bismillah. Kenapa sih? Kita selalu menyebut bismillah di kamar mandi. Karena supaya aurat kita gak kelihatan sama jin. Samad jin. Terima kasih.